assalamualaikum semua welcome to my youtube channel guys hari ini saya mau eksekusi orderan 200 speech only-only ikuti keseruanku ya guys cuuuussussussussussussussussussussussussussuss selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys hari ini saya mendapat orderan onde-onde 200 piece sekarang jam setengah delapan nanti dikirim jam 6 coba ini adalah satu tantangan bagi kita ya ibu rumah tangga yang mencari rezeki dari dapur kita terima guys 200 piece onde-onde mulai dari start setengah delapan ini kita sebelumnya eh sebelum ke pasar kita siapkan dulu kacang hijaunya kita rendam kalau mendadak begini kacang hijau itu direndam pakai air hangat guys direndam pakai air hangat biar cepat mengembang terus dari pasar nanti kita kukus oke guys just nah ini airnya sudah mendidih nah kita matikan baru kita tuang air panasnya nah ini sudah kita rendam pakai air hangat sementara kita rendam kita tinggal ke pasar ya ke pasar ya ke pasar ya ke ada ibu mbak tewan juga jangan lupa dah levant setengah ya leong ayat ayat Bawa kantong dulu Bawa kantong Ada 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 nomor HP 085 335 703 188 Ini jayanti ya Tepat ya Bu Satunya harapnya 12500 Tepat 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 Nah kita cek kacang hijaunya ini sudah waktunya diangkat Nah ini Ditambahkan gula 1,3 kg dan garam 1 sdm Kita aduk dulu Lalu kita tunduk Ini ditumbuk ketika kacang hijau masih dalam keadaan panas Seperti video yang lalu sudah saya jelaskan ya guys Secara menumbuk isi kacang hijau ini Sudah halus siap untuk dibulun Lanjut ke adonan kulit Kita siapkan air gula 300 gr gula pasir Dengan 700 ml air Kita masak hingga larut saja Tidak perlu mendidih Jadi ketika dituang ke tepung ketan Itu air hangat Air gula hangat Nah ini adonan yang kedua ya guys Jadi Setiap adonan itu Saya menggunakan 1 kg tepung ketan Untuk 200 piece ini Membutuhkan 7 bungkus guys Artinya 3,5 kg tepung ketan Nah setiap adonan 1 kg Nah ditambahkan 6 sdm tepung beras 6 sdm maizena 300-350 gr ketela halus Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tips menggoreng onde-onde Untuk penggorengan pertama kali Menggunakan api besar Sebelum minyak panas Masukkan onde-onde Ini minyaknya setengah panas ya guys Diamkan sampai 2 menit Setelah 2 menit baru kita aduk Nah biar bagian bawah Berputar atau beralih Beralih tempat Biar tidak gosong Di bagian bawahnya Dalam proses ini dia melakukan pengembangan Pada proses ini dia melakukan pengembangan Sudah waktunya diangkat Sudah waktunya diangkat Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah menonton video saya semoga bermanfaat buat bunda-bunda di rumah remaja-remaja putri di rumah semoga menjadi inspirasi buda-bunda dan remaja putri jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe-nya ya guys terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah